Karena live streaming itu sangat menguntungkan loh teman-teman Untuk di jam tayang kita Misalkan nih, kalian itu sudah mempunyai seribu subscriber Malah lebih lagi subscribernya Dan kalian membutuhkan banyak jam tayang ya teman-teman Nah kalian bisa saja menggunakan live streaming ini Untuk menggunakan jam tayang tersebut Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel aku Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu ya Dan semoga kita diberikan kesehatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan rezeki yang lancar Oke teman-teman, kali ini aku mau jawab pertanyaan dari salah satu teman aku Ini pertanyaannya sudah lama banget ya teman-teman Tentang live streaming Kenapa aku mau buat tutorialnya sekarang? Karena aku live streaming itu memang sangat jarang banget Karena kondisi dan kesibukan aku Oke disini aku akan jawab Salah satu pertanyaan dari teman aku Bagaimana cara membuat live streaming Karena live streaming itu sangat menguntungkan loh teman-teman Untuk di jam tayang kita Misalkan nih, kalian itu sudah mempunyai seribu subscriber Malah lebih lagi subscribernya Dan kalian membutuhkan banyak jam tayang ya teman-teman Nah kalian bisa saja Bisa saja menggunakan live streaming ini Untuk menggunakan jam tayang tersebut Oke teman-teman, karena disini aku gak berlama-lama Kita langsung aja ke caranya Oke teman-teman Disini kita langsung aja ke caranya ya teman-teman Yaitu kita buka dulu Aplikasi youtube Kita klik Lalu di pojok kanan atas Itu ada profil Kita klik profil kita ya Pilih channel anda Lalu kalian klik tanda plus Di bawah yang ini Lalu klik live streaming ya Kita klik Lalu kalian bisa membuat publik atau tidak publik Disini aku mau klik Publik ya Lalu disini Kalau sudah kalian buat publik Langsung kita scroll ke bawah Klik berikutnya Lalu kalian klik Kita bisa ngambil ulang tangmel ya teman-teman Jelek ya teman-teman Kita bisa ambil ulang tangmel Kita ambil ulang tangmel Ambil ulang lagi tangmelnya kurang bagus Nah disini cukup Mata saja yang dapat dilihat ya teman-teman Oke kita langsung klik aja live streaming di bawah Kita klik Oke teman-teman Ini adalah video aku yang live streaming ya teman-teman Kalau kalian pengen Video aku yang live streaming ini Kalian lihat aja video aku sebelumnya itu udah aku upload Dan sudah aku publish ya teman-teman live streamingnya Nah kalau kalian sudah live streaming Kalian disuruh memilih untuk Publish atau pribadi Video live streaming kalian Kalau kalian pengen keluar Langsung aja disini kalian klik ok Disitu kalian akan keluar dari live streaming Disini ada penayangan itu ada 4 orang Dan puncak tayang itu 2 orang Total waktu tonton itu 3,51 Rasio cat tidak ada Rata-rata durasi tonton itu cuma 1 menit Durasi aku buat video itu 5 menit Jadi sudah selesai ya teman-teman Langsung aja kalian klik selesai Oke ini lagi di proses Aku upload video yang barusan aku buat live streaming tadi Oke teman-teman Ini adalah video live streaming aku ya Langsung aku upload Tapi sebelumnya itu kita harus menyeting dulu Video live streaming kita Judul, deskripsi, kata kunci ya teman-teman Seperti video yang biasa itu kita tetap kita setting Karena disini kalau tidak kita setting Maka judul deskripsinya akan sama dengan video yang terakhir kita upload Makanya disini kita kasih judul dan deskripsi live streaming kalian Oke teman-teman nanti aku bakalan kasih tau setting video live streamingnya di video aku selanjutnya ya Semoga bermanfaat dan ini video yang sudah aku kasih tau caranya untuk live streaming Bagi kalian yang belum bisa untuk live streaming wajib tonton video ini ya Oke teman-teman Sudah selesai Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya Aku ucapkan terima kasih sudah simak video ini sampai habis Jangan lupa tonton terus video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya